Gegara sempat viral diberitakan di media sosial YouTube, Agustin Citrasari, ibu rumah tangga asal Nganjuk melaporkan Kedit Pitsusi berpolda jatim. DRS Endarto Heri Purwoko, pengacara Agustin Citrasari menjelaskan, kliennya melaporkan AHA karena telah memberikan keterangan secara melanggar hukum dengan cara memfitnah dan bohong serta viral dibaca ribuan pembaca. Keterangannya dianggap tendensius dan melanggar hukum serta melanggar hak pribadi dan terlanjur viral, menyerang pribadi dan keluarganya. Pernyataannya sangat kebablasan di media TV secara langsung memfitnah dan mencemarkan nama baik kliennya. Ada pembunuhan karakter klien kami dan keluarganya, sehingga dia melaporkan ulah oknum yang melanggar undang-undang IT. Ada permasalahan dengan rekan, jadi oleh karena ada rekan yang kebablasan ngomong di salah satu TV media, ini secara langsung mencemark dan memfitnah klien saya, sehingga nama baiknya dirugikan. Ada pembunuhan karakter yang sangat merugikan klien kami dan keluarga kami. Di samping itu, saya melaporkan atas ulah oknum tadi, ini ada dasarnya. Jadi, saya pakai undang-undang IT nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui perubahan 16, nomor 16 tahun 2019, pasal 27 ayat 3, junto pasal 45. Ini ada aturannya, memfitnah, mencemarkan nama baik, itu diancam pidana penjara. Ini yang terakhir, undang-undang itu sudah diperbarui dengan yang terbaru nomor 1 tahun 2024. Saya berharap di Raskrimsus Cyber Polda Jating untuk menindak sesuai dengan perundang-undangan. Ini sudah saya laporkan kemarin, dan bisa ini ya, bukti laporan kami.